Inilah rute jalur jika kalian mendaki dari jalur Simbalun, jalur Torean. Akan banyak track yang turun. Dan di sini kita disambut dengan alam yang terbuka di tengah-tengah lembah. Lanjut. Dan di bawah ini ada spring water, air panas. Jadi teman-teman kalau capek di jalur ini bisa berendam dulu dengan air panas di jalur Torean ini. Bukan. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Jadi buat teman-teman yang merasa capek ketika turun dari segara anak bisa nyegerin diri. Di sini ya, jalur Torean. Ada spring water di situ. Berendamlah sepuasnya tanpa bayar. Kita lanjut. Disambut dengan vegetasi yang lumayan lebat. Tapi track masih kelihatan. Torean. Setelah itu. Setelah menyusuri hutan. Kita akan naik ke sana itu bos ya. Kita akan naik anak tangga. Atau bos Ya. Ini sudah. Tiga. 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 melewati anak tangga lumayan dari mana pak? madura oke setelah kita melewati anak tangga yang cukup menguras bagi pendaki nafas tua ini kita langsung disambut dengan wuuuh udah deh kamu bayangin sendiri how beautiful is it? wow ya Allah coba ada doma atau warung apa gitu akhirnya enak kayak kita nongkrong terus disini nih minimal warung kandura ya? betul 24 jam wuduh oke mas ya kita lanjut mas ya harus menurun ke turunan yang curam cuma jangan khawatir ada tali tambang yang sudah siapkan disini namun tetap hati-hati oke kita nungkrong ke bawah saya pakai tangan satu nih jadi ini trek yang banyak tidak diekspos ketika jalur torian pemandangannya bagus tapi jangan terlena wuuuh kita harus turun ke sana ya kita lanjut bose banyak batu-batu kerikil yang bikin licin oke kita lanjut lagi trekking ke bawah setelahnya saya turun akhirnya saya turun teman-teman luar biasa treknya kita akan melewati sungai yang penuh dengan batu oke kita sudah melewati sungai yang penuh batu kita masih turun di sana dulu kita rehat sejenak kita melanjutkan perjalanan kembali tadi udah minum air segar pegunungan cuci muka kita lanjut perjalanannya bos ayo bos dengan trek yang seperti ini batu pasir yuk semangat jalur torian simbalun torian nah setelah perjalanan yang cukup melelahkan kita istirahat dan saya pesankan buat teman-teman yang mau jalur torian diusahakan untuk membawa bekal air sebenarnya air disini melimpah banget semuanya bisa diminum cuman yang belerang jangan ya dan juga bawa bekal jadi buatnya waktu kita ada di segera anak bekal untuk perjalanan pulang nah ini kebetulan kita bawa agar-agar ya buat genjel-genjel pelur lah sama teman-teman nih kemarin tadi pagi masak kita ya mas majri ya jadi kita perjalanan masih jauh kurang lebih dari segera anak menempuh sekitar 7 jam ya 7 jam jika itu santai jika normal kalau nyantai sih bisa lebih ya oke kita masih melipir ke sana teman-teman masih darah sana melipir nanti teping-teping terus sampai naik ke atas sana oke kita istirahat dulu mau makan agar-agar kita lanjut masih ke atas lihat enggak teman-teman nah tadi kita dari bawah sana teman-teman jadi sudah kita melipir di teping-teping nah seperti ini ini jalur ah caking siapnya saya mau bilang jalur jadi jauhan jalur dari segera anak ke jalur torian jadi seperti ini melipir jadi ini yang banyak gak di ekspos oleh teman-teman media ya dan ditampakin yang indah-indah memang indah sih tapi lanjut harus kuat harus nyampe kalau gak nyampe gak pulang nih keren simbalun eh simbalun ini jani torian bikin kopong tetap semadanya lah karena di kanan kita ini jurang sudah kita ke atas lagi ya yuk nah kita udah nyampe di atas nah ini mata air yang terkenal dengan air sorga ini ngantrinya minta ampun sebenarnya airnya biasa sih ngelaknya itu loh yang bikin disebut dengan air sorga ya teman-teman coba lihat kita tadi dari sana ya jalur kita bisa ngebayang jalur simbalun torian aduh terus naik kesini tapi pemandangannya Rinjani atas bawah kanan atas melipir mantap ini yang disebut air sorga katanya kita coba ya teman-teman alhamdulillah yang merek-merek itu lewat sumpah lewat bos lewat gak bohong alhamdulillah bener nih air sorga lewat bener mantap kita lanjut perjalanan nah ini jalur yang sangat ikonik nih kalau di media sosial jalur torian kita waspada kebetulan sudah disiapin tari disini tambang ya untuk safety tangan harus ditambang karena sebelah kanan kita adalah jurang stay on the roof oke sip ngeri tapi indah setelah menewati tebing-tebing tadi kita akan disambut dengan jadi sebenarnya ngeri sih ngeri-ngeri sedap tapi pemandangannya inilah yang membius kita untuk menghilangkan rasa takut kita aduh gimana kalau begitu begini lanjut ini dia kita harus turun dulu kita akan turun alhamdulillah dan disinilah jalur yang sering ikonik air terjun yang di jalur torian ini nah itulah air terjunnya dan ini medannya bebatuan jadi saya sengaja buat video ini supaya teman-teman saya hampir jatuh nah itulah air terjunnya dan kita akan melanjutkan perjalanan lewat sana oke sembari saya istirahat saya tanya tadi dulu setelah kita melewati tebing-tebing curam kita sekarang sudah masuk ke jalur hutan seperti ini keadaannya ini ini adalah jalur hutan sudah tapi jalan setapak atau treknya masih kelihatan banget karena sering dilalui ya oleh para pendaki atau warga sekitar mungkin ada yang punya ladang disini atau apa maaf ya kalau suara saya ngos-ngosan oke kita lanjut yuk masih tinggal kurang lebih 2 jam lagi perjalanan kita disini ada shelter dari aray jadi kita lurus saja dan disini ada 2 pilihan yang ke kanan jalur senang jadi kesana sedangkan yang jalur yang kiri jalur torian jadi karena saya ambil jalur torian saya ambil yang sebelah kiri yuk lanjut jadi seperti inilah setelah kita menyusuri hutan yang video di awal kita akan terus menyusuri hutan ini kalau masalah air jangan khawatir full nah setelah teman-teman melewati pangkalan ojek dan melihat ladang kanan-kiri berarti teman-teman sudah hampir mau mencapai base camp yaitu garis finish oke kita lanjut ke base camp ya ini banyak ladang warga disini yuk lanjut oke akhirnya kita bisa mencapai base camp jadi waktu yang saya tempuh kita berangkat jam 9 dari danau segara anak sekarang hampir jam 6 jadi berapa berapa jam ya 9 10 10 11 12 12 13 4 5 6 9 jam gak normal sebenarnya jamnya tapi gak masalah apa namanya yang penting kita sampai dengan selamat kemudian kalau normalnya teman-teman sekitar 7 7 ya mas ya 7 jam kalau saya 9 jam 9 jam karena buat santai lah menikmati alam yang ada karena tadi sempat ngedron foto-foto jadi itu aja informasi yang dapat saya berikan jadi semoga video ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman kalau ingin ke Gunung Rinjani jadi buat persiapan oh kayak gini jadi staminanya harus bener-bener jos ini baju cuma gak kelihatan ini basah sampai topi-topinya basah semuanya yaudah terima kasih yang sudah menyimak video saya tentang jalur torian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yodada yobabai